Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Disini saya akan mengangkat Kisah senior saya Abang saya Yang selama ini saya dapat banyak pelajarannya Itu orang yang Sangat dekat dengan Pak Prabowo Sejak aktif di Kopassus dulu Sampai sekarang Nah ini Coba kita dengarkan Dan kita bahas Nanti kawan Nah ini ada channel Youtube nya Dia punya Channel Youtube Saya ambil dari channel Youtube Yaitu Mr. AM Solusi Channel Nah ini dia kawan Silahkan ya di subscribe ya Mr. AM Solusi Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat brafus Radio Indonesia Kita bersama-sama kali ini Di dalam situasi yang berbeda Special edition Special episode Bersama Seorang top executive Yang Anda sudah tahu sebenarnya Tapi saya perhatikan sekali lagi Bapak Aris Marsudianto Pak Assalamualaikum Pak Terima kasih Kita bersama-sama terima kasih Pak Iwan Dan terus bersama Kang oleh Pak Suleman Sakim Kita langsung ke Bincang-bincang ya Pak ya Boleh 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 Santai aja kan Santai Sebuah kehormatan Pak Sekali lagi Pak Aris bisa Benar-benar waktu dari Bapak Buat Bravo Radio Nah banyak yang sudah Bertanya-tanya Pak Dari Penggemar kita Pak Tentu saja mereka yang Juga memperhatikan Apa yang sudah Bapak Lakukan dalam beberapa Waktu Khususnya beberapa tahun terakhir ini Dengan berbagai background Tapi ternyata Bapak sudah Exist Sebagai salah satu Esekutif Karena itu Dalam seri Views and Visions Untuk top executive ini Kami ingin Menyampaikan sekali lagi Pada Bapak Bahwa Ada Rasa ingin tahu Yang lebih banyak Pak Terkait dengan pandangan Bapak Namun Kepo ya Kepo ya Kepo Background justru yang Mursa itu sexy Karena background militer Nah cerita dulu dong Pak Oke Karena pada saya pernah dengar Bapak cerita dulu Di antara Beberapa capaian Luar biasa Di masa Bapak Di militer dulu Adalah Operasi di Papua Mapenduma Nah cerita dong Pak Khususnya itu Pak Gimana Pak Jadi Ini tidak mau ngungkit Masa lalu ya Tapi ini sekedar background ya Supaya Para pemirsa juga tahu Saya Migran itu sebenarnya Lulusan Akademi Militer Ya Tahun 1992 Ya Saya kebetulan masuk di Kopassus Ya Saya masuk di Penanggulangan Teror Ya Tadi di Singgung ya Di operasi Mapenduma Betul Pak Saya waktu itu juga terlibat Ya Tetapi Di tim pengejar Ya Jadi setelah tim pembebas Menyelesaikan tugasnya Mendapatkan Sandera Baru Dibentuklah tim pengejar Ya Waktu itu Komandan Jenderalnya Pak Prabowo Subianto Oh iya Dibentuklah tim pengejar Dengan nama Tribuana Ya Saya masuk di Ploton 1 Nah Ya sudah Saya melaksanakan tugas Saya Ya untuk mengejar itu Ya Alhamdulillah lah Ya puji Tuhan Ya semuanya berhasil dengan baik Ya Prinsipnya seperti itu Pak saya salah sedikit langsung Kang Guli Karena waktu itu kebetulan Pak Pada masa-masa operasi yang Sukses itu Saya kebetulan masih bertugas Di Bibis di London Hmm Pencapaian luar biasa Mampenduma itu menjadi Pembicaraan dunia Pak Ya Sehingga waktu itu TNI Waktu itu masih namanya Abri ya Pak Ya Dikagumi Bahkan Banyak pengamat militer dunia Langsung menempatkan TNI Indonesia Atau militer Indonesia Sebagai salah satu dari Top 3 dunia Pak Ya Nah Itu luar biasa Pak Tapi kan gak mudah operasi itu Pak Bercerita dikit bagaimana Pak Oke Jadi waktu itu ya Karena ini kan Ada penyandaraan Expedisi Lawrence Betul Yang beberapa orang asing kan Ya Nah Otomatis keterlibatan asing kan juga Besar ya Internasional Betul Maka Berdatangan lah juga Ya Beberapa pasukan dari luar negeri Ya Dari Inggris Ya Dari Amerika Dan lain sebagainya Bahkan Mereka mengatakan Ini hanya Zero-zero seven Yang bisa melakukannya James Bond James Bond Yang bisa menyelesaikan operasi ini Gitu Waduh Nah mungkin Waktu itu Pak Prabowo Subianto Selaku dungeon ya Yang merasa Disindir juga Oh ya memangnya Pasukan kita Gak mampu Seperti itu Ayo kita buktikan Kita buktikan Ya ya Alhamdulillah Semuanya berjalan dengan baik Alhamdulillah Luar biasa Luar biasa Sulit kan Pak Cerita sedikit Pak Apa yang bisa Bapak Share Pak Sebenarnya Pertama kali yang kita Hadapi itu adalah Kesulitan alam Ya karena Alamnya begitu terjual Ya Hutannya begitu rapat Pohon-pohonnya Begitu besar Ya hampir Mayoritas semuanya berlumut Ya karena itu Di daerah ketinggian ya Yang mereka lari Apa Rutenya itu Di daerah ketinggian ya Jadi Kita sudah berperang Dengan alam Ya waktu itu Ada satu Prajurit Saya ya Kalau malam itu Kita Ini bingung Gak bisa tidur Karena kan roboh Pohon kan Pohon besar dong Pak Pohon besar tuh Ya kalau malam Hampir tebal itu Ada yang roboh Apa saya pernah Dikati diameternya aja Kalau keliling-keliling Empat orang Gak ketemu Pak Nah itu kan hutan-hutan Umur jutaan tahun Jutaan tahun Pertama kali dimasuki Manusia jangan-jangan Pak Ya nah disitu Kita berperang dengan alam Jadi kalau malam Bukannya tidur Malam gak bisa tidur Karena Harus waspada Suara Kronon-kronon Buah Kita pohon ini Luar biasa Pohon raksasa yang robo Dan ada satu anggota saya Waktu itu Almarhum ya Jadi pahlawan ya Jadi pahlawan Gugur beliau Pak Gugur ya Ketimpa pahlawan ya Jadi kita berperang dengan alam dulu Setelah itu baru berperang dengan Separatis ya Saya sempat dengar itu Berbulan-bulan Bapak sebetulnya Sebelum operasi Waktu itu memang Final dilakukan Karena ini Long ring patrol ya Long ring patrol Dan kita juga dibekali oleh Danjengkopasus ya Waktu itu Dengan alat-alat modern ya Dengan Inmarsha Sampai Dan sebagainya Ya itu ya Diberkirakan sekitar lebih 6 bulan Bisa Tapi ternyata tidak ya Terus Bisa 9 bulan Setahun ya Akhirnya kurang lebih Satu tahunan 3 bulan Bikin kalau gak salah Baru kita Selesai Menghasilkan Luar biasa Pak Saya merasa beruntung Pak Waktu itu saya ingat Betapa Luar biasa Pak Itu waktu itu Banyak dunia Memberikan Apa Apresiasi Apresiasi Tapi juga sekaligus Buat saya pribadi Pak Saya selalu merasa Merah putih saya Pak Sejak Harus Pak WNI harus Oh iya Walaupun wartawan Pak Oh iya Apalagi wartawan Apalagi kan Pak Berada di sana kan Kita dalam Sortan dunia Tapi sama ternyata saya Merah putih Saya bilang Itu bikin Baga Kamu Masuk bisnis Tahun berapa Pak Saya setelah itu Saya tahun 2005 Saya proses Kebetulan Saya gak tahu Kalau kepengen Di bidang lain Saya keluar dari militer Tahun 2005 Akhir Kemudian saya Bergabung di salah satu Perusahaan Perusahaannya Milik Orang Negarawan juga Sampai sekarang Saya meniti karir Mulai dari Ya bawah Karena saya keluar Militer itu Sudah mayor senior Jadi sudah Pada sesco Sudah sesco Belum Saya mau sesco Teman-teman sudah pada mau sesco Saya keluar Ya itu Akhirnya saya Mendapatkan jabatan lah Menjadi general manager Ya Kemudian ya Terus bertingkat 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 Sampai ke Top Eksekutif Ada ini gak sih Ada kegagapan gak sih Oh Pasti Dari dunia militer Yang begitu Pasti Kalau secara mental Kita gak gagap ya Kalau Saya yang saya rasakan ya Jadi Militer Maupun non-militer Itu kan hanya profesi Ya Tetapi yang membuat gagap Itu ilmu Ilmu militer Kemudian Ilmu Di bidang perusahaan Ya Waktu Saya datang pertama kali Di pabrik Itu Paket Oh gede banget pabriknya Ini Cerobongnya saja Mungkin bisa masuk ya Kalau gitu Jadi Oh datang pertama kali Waduh Ini pabrik ini luar biasa Gede banget Karyawannya ribuan gitu kan Wah saya harus meminit Jadi general manager Di situ Karyawan ribuan Aduh gimana ini ilmu saya Kan gitu ya Tetapi waktu itu Alhamdulillah ya Jadi owner Ya itu Manggil saya Memberikan tiga jimat Wah saya pikir jimatnya jimat cakti Mandraguna ya Tapi diperintahkan nulis Jimatnya kok ditulisan gitu kan Jadi jimat itu ada tiga Yang pertama itu Melihat Melihat Yang kedua mendengar Yang ketiga belajar Wah Nah jadi saya diperintahkan Diberi jimat untuk Melihat Mendengar Dan belajar Setiap saat Pasti nanti akan menguasain Bidang yang baru ini Dan Alhamdulillah ya Itu saya lakukan Setiap hari saya melihat Mendengar Keliling Belajar Dalam tempoh dua tahun Ya Saya menguasain Dari hulu sampai hilir Ya Perusahaan Pabrik yang cukup besar Dan karyawannya ribuan Begitu Dan Waktu itu Kalau bapak melihat pun juga Ini ya Apa Itu kan high tech ya Jadi kita masuk di itu Mana pekerjanya kok gak ada Cuklok 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 Ternyata semuanya komputerisasi kan Komputerai Ada di room-room kontrol Begitu Ya Dua tahunan saya Sudah merasa saya confident Menguasain Hulu sampai hilir Kalau di militer kan Toleransi kesalahannya Itu zero tolerance Salah mati Gitu kan Ketika di swasta kan Toleransi kesalahannya Sebenarnya sama Sama Ya Risiko itu sama Cuma beda 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 kejadiannya Ya Kalau di militer kan Banyak cenderung Operasi Dalam konteks Risiko fisik ya Betul Tapi kalau di Luar militer Itu justru Efek risikonya itu Bisa Apa Ini Menjadi Efek domino Contoh begini Saya waktu itu Sama Ownernya Ris Kamu jangan Setiap saat Mudah Memecat karyawan Karena Satu karyawan Kamu pecat Dia punya tiga anak Tiga tunas bangsa mati Sekolahnya terganggu Di hidupannya terganggu Ya Kamu gak boleh Benar-benar Itu Kadang-kadang Kamu harus berpikir Dengan Pikiran yang sehat Dengan hati Memimpin dengan pikiran Dan hati Ya Manusia salah Biasa Ya tapi Kamu harus panjang berpikir Jadi seperti itu Nah Jadi Hal ini kan Risiko juga Bagi kita Ini kan Generasi Dan ini Menjadi Perhatian saya juga Dan akhirnya Saya melakukan Pekerjaan Dengan pikiran dan hati Setiap saat Melihat Mendengar belajar Ya alhamdulillah Bisa Malah sinergis Dengan Mereka rewan Turun ke bawah Saya mencoba Mengoperatorkan Alat-alat berat Doser Tapi Waktu itu Boro-boro Pimpinan Tingkat manajer Sudah gak mau Tapi saya mencoba Sampai seperti itu Sebagai Tentara Pernah di Gultor Kopassus pula Saya sih Gak Gak heran Gak kebayang Bukan gak heran Malahan memanaj ke dalam Tapi ketika Bertarung Dengan pengusaha lain Perusahaan lain Dalam konteks persaingan Saya mikir Ini kan berbeda nih Perang Itu gimana tuh Mas Arif Kebetulan saya juga Sekolah ya Saya juga S1 Ekonomi Setelah keluar Setelah keluar Saya masih aktif Sudah kuliah Masih aktif Saya masih aktif Kapten itu saya kuliah Saya tiap malam kuliah Dan pilihannya ekonomi lagi Ekonomi Ya karena Background orang tua saya Kebetulan pengusaha Jadi ya mungkin punya talenta Dari Solo pak ya Kakek saya juga Saya kapten Saya udah kuliah Tiap Jam 8 Itu saya kuliah Sampai jam 12 Kadang-kadang begitu Sabtu Minggu Saya juga kuliah Kemudian setelah keluar Saya mengambil Master Master of Business Master Management Sekarang ditawari nih Banyak nih Untuk ngambil S3 Males Tapi kan Udah kan Pak Aris sudah membuktikan Bahwa beliau ada seorang Fast learner Saya selalu yakin Bahwa seorang militer Apalagi Militer yang memang Terbukti dari awal karirnya Adalah yang Memang One of the top ones Gitu ya pak Dan memang terbukti Saya tidak memuji bapak Tapi kefaktanya Bisa masuk gultor Dan terpilih di awal-awal Bapak juga Di operasi maupun rumah Itu sudah membuktikan pak Bahwa Pasti ada kualitas itu Pada seorang pak Aris Dan mbak Putih Sekarang sebagai presiden Membawahi sekian Banyak usaha Bisnis Pak Pastikan ada masalah-masalah Lahir saat ini Kontemporer Yang sekontemporer Apa yang Kalau berkialau Bisa Bapak Seperti satu Dua tiga Hal yang paling Menurut bapak Harus menjadi prioritas Dalam konteks Indonesia Agar survive Dan menjadi pemenang Termasuk Di bidang Bisnis pak Wah Ini Kita seloncak dulu pak Ini pertanyaan berat sekali Tapi Tapi ini bapak punya concern-concern kan Bagi generasi muda pak Betul Saya cukup bangga ya Dengan pak Iwan ya Selaku wartawan senior Terima kasih pak Subah kehormatan Kang Uli terutama ini hebat nih pak Ini kan setingkat-tingkat Direktur-direktur di Coba saya lebih muda pak Di TV-TV Saya lebih muda pak Oh gitu Biasanya yang aku muda Yang lahir duluan Mantul direktur di TV Iwan Di Ainews ya Saya cukup bangga Jadi Oke saya jawab tadi ya Jadi Kalau menurut saya ya Pada konteks saat ini ya Ya pak Di hadapan pada kehidupan Bangsa dan negara ya Ya Itu yang paling urgen adalah Bagaimana Bangsa Indonesia ini Bisa menemukan Strong leader Pemimpin yang kuat Oh Karena apa Sejarah membuktikan Ya Silahkan dibuka Ya negara mana saja Ya Apalagi negara besar Pasti dia punya Ya Satu tokoh Pemimpin Apakah itu presiden Apakah itu raja Apakah perdana menteri Yang kuat Mengebrak Membuat robosan Sehingga negara itu Menjadi besar Indonesia ada punya dulu Yang namanya Soekarno Ya Mungkin kalau tidak ada Pak Karno Tidak ada Pak Hatta Tidaknya berbeda Betul Ya Ini kan artinya Indonesia menemukan Ya Seorang pemimpin Soekarno Hatta Ya Nah setelah merdeka Kita kan harus mengisikan Pembangunan ini kan Betul Nah tidak mudah Ya Apalagi pada konstelasi Yang lebih besar Ya Negara Di luar Indonesia Kita melirik sedikit saja Ke tetangga Mungkin sudah banyak Lebih maju daripada kita Ya Kita harus mengejar Tapi Jangan-jangan mereka Tidak ingin kita maju Jangan-jangan mereka Tidak ingin kita maju Pasti Pasti Negara lain Tidak ingin kita maju Begitu juga mungkin juga kita kan Nah Jadi kita objektif ya Artinya kan ini persaingan Setiap negara kan bersaing Nah itu Bahkan Mungkin ada beberapa negara Yang mempunyai Fahab politik Kalau bisa ya Gue hancurin aja Itu Negara tetangga Eh ini terbukti kan sekarang Rusia-Ukraine Pak saya mau tanya nih Pak Menemukan strong leader Sebagian orang Mengatakan Mana yang lebih penting Strong leader Atau strong people Pemimpin yang kuat Atau rakyat yang kuat Oh strong leader Oke kenapa itu Strong leader Menarik Karena begini Seribu domba Itu Tidak akan Bisa menemukan tempatnya Dipimpin Satu domba juga Yang dalam tanda kutip Dia pengikut Dia harus muncul Satu pemimpin Yang yakin Membawa Itu loh Arah yang benar Itu loh Tujuan yang bencana Ini loh Konsepnya Begini Begini Ayo ikutin saya Jadi seorang strong leader Itu tidak semata-mata Visioner Tapi juga punya spirit Juga punya Metode Juga punya sistem Dan dia juga punya Kemauan Tanpa Apa Memperdilikan dirinya Dia hanya Kepengen mengajak Kelompoknya tadi itu Untuk mengarah ke Tujuan yang kita harapkan Semua Bangsa Indonesia ini Mempunyai tujuan yang sama Rakyat Adil makmur Dan itu sudah tertuang Di undang-undang dasar 45 Bagaimana Tertuang disitu Kita Menjadi negara Yang disekanin dunia Ikut aktif Dan segala macam Saya teringat itu Pak Seribu domba Kalau dipimpin oleh Seorang singa Maka dia akan Berlaku Seperti singa Tapi seribu singa Seribu singa Dipimpin satu ekor domba Seribu singa Mengembet Ini Ini ilustrasi Anekdot ya Betul Tapi itu Paling menarik Saya tadi Memang ngomong begitu Tapi gak enak Dikira Singanya Tapi fair Kita harus mencari Singa Betul Pak Pertanyaan saya Saya yang tertarik Dengan kata Menemukan Strong leader Strong leadernya Saya sepakat Pak Tapi menemukan Emang belum ada Kalau menemukan Berarti belum ada Mencari ya Mencari Mencari kan berarti Belum ada Betul Nah inilah Saya sih udah ada Pak Jadi gak saya Gak menemukan Dalam konteks itu Saya yakin Pak Arsy Kalau udah menemukan itu Kalau Bapak ingin balik Terpisah pun oke 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 Kenapa gak menjadikan Pak Istilahnya Gini gini Saya rasa Setiap orang Pasti punya figur ya Oke Saya sebenarnya Sudah ada Sudah ada Sudah ada Dalam arti Ini loh Figur yang cocok Strong leader yang cocok Untuk bangsa ini Tetapi gak tau Disini aku etis atau enggak Tapi Tapi saya Akan berbicara Secara karakteristik dulu Setuju Siap Bahwa bangsa Indonesia itu Perlu strong leader Kenapa perlu strong leader Karena Indonesia ini mempunyai Semua potensi ada Semua sumber daya itu ada Kayanya setengah mati Bayangin Kita 350 tahun Dikeruk terus Sampai sekarang Masih juga kaya raya Tuhan itu memberikan kekayaan Di Indonesia ini Saya katakan Hampir-ampir unlimited Ya Gitu Coba Itu dikeroknya Habis-habisan Ini fair ya pak ya Saya Ada beberapa temen Ya itu Kalau kita jalan-jalan Katakanlah ke Eropa Begitu kan Dia bilang Pak Eropa ini jadi begini Karena Indonesia Saya setuju itu pak 300 tahun lebih loh pak 350 tahun itu Itu karena Indonesia Itu Seluruh Mineral Sumber daya alam Kita dieksplor Habis-habisan Bahkan orang kita Dieksploitasi Dengan kerja paksa Ya itu Itu Masih kaya raya Nah jadi kenapa Kita diperlukan strong leader Karena negara kita ini Punya potensi unlimited Ya Baik sumber daya alam Yang diberkai oleh Yang maha kuasa Yang kedua Sumber daya manusianya pak Jumlah Oh yes Disamping jumlah Kuantiti dan kualiti Ya Coba kita kalau melihat Di apa Lomba-lomba fisika Ya Sain Matematika Pasti Orang-orang kita Sering menjadi juara Limpiado loh pak Bahkan kemarin Ada anak SD yang dari mana itu NTT atau mana Yang namanya nono Juara matematika Betul Ya karena ibunya juga Guru matematika Betul Dan hampir setiap tahun Kita pasti dicanangkan Masuk ya dalam Papanatas Orang-orang pinter dunia Jadi unggul juga kita Unggul Jadi bibit kita ini Bipit unggul Nah bibit unggul ini Katakanlah tadi kita bicara Seribu domba Di bibit cati ekor singa Kalau ini gak ada singa Kan jadi domba terus Mau kemana kita Mau kemana Ini orang-orang pinter Domba ini orang-orang pinter Tapi dia gak ngerti Dia gak mempunyai kemampuan Dia gak Ini perlu Nah makanya disini Kalau saya secara pribadi pak Saya melihat Pada konteks filosofi Yang lebih besar lagi Kenapa Tuhan itu Allah itu Menurunkan Nabi Artinya manusia itu Terus ada pemimpin Sepakat dari itu pak Sepenuhnya Allah menurunkan Nabi Itu Itu filosofinya Manusia itu Terus ada yang memimpin Tidak bisa Semuanya Masing-masing itu gak bisa Karena apa Manusia ini kan makro Apa Apa namanya Berkerumpul ya Ekosistem Apa-apa namanya Komunitas Komunitas sosial Bener gak Manusia ini kan cenderung Hidup berkelompok Berkomunitas Nah komunitas Kalau gak ada pemimpin Kan coba Gak ada aturan Nah negara ini kan aturan Ya kan Nah aturan harus ada Strong leader Nah coba kalau pemimpinnya lemah Ya banyak negara Yang pemimpinnya lemah Hancur Ya itu Tapi banyak negara Yang kuat dalam waktu cepat Ya Karena pemimpinnya hebat Ya Indonesia merdeka Ya karena pemimpin kita hebat Ketemu Pak Karno Nah sekarang kita sudah merdeka Kita isi pembangunan kita Jangan kita kalah terus Dengan negara lain Saya Ini ya Pak Jadi ini yang kadang-kadang Saya menjadi fokus Itu ya Itu keren banget Memes gitu loh Betul Saya Maaf nih Diksi saya agak kasar ya Terdengar kasar Tapi bukan berarti menghinakan Kenapa sih sampai sekarang Kita itu selalu mengundang investor asing Itu satu Karena kalau saya Sangat setuju lah Bapak udah Pak Aris udah bertahun-tahun Mimpin Ya Perusahaan dan sukses Pasti Bukan asal ngomong gitu kan SDA kita bagus SDM kita bagus Tapi kenapa sih Kita selalu ngomong Dan bangga lagi Kalau ada investor asing masuk Itu kita bangga banget Padahal itu buat saya Lah kan kita Yang punya kekayaan Oke Saya jawab Oke Kalau menurut saya Investor itu Tidak jelek Juga tidak baik Ya Tinggal bagaimana kita How to manage How to developnya Kalau kita Punya sistem Yang jelas Ya Ini loh Saya punya sumber daya alam Ya Tidak boleh Di ekspor dalam bentuk raw material Atau bahan mentah Jadikan Menjadi Bahan jadi Barang jadi Ini pertanyaannya Karena baru berapa hari lalu Ya Saya bicara-bicara dengan tokoh top Ya Yang sekarang menjabat menteri Ya Dan beliau juga seorang negarawan Beliau memberikan Data Kepada kita Ini loh Kita ini Kalau mengekspor Ya Nickel Ya Atau box sheet Ya Atau Sumber daya alam lainnya Dalam bentuk gelondongan mentah Itu kembali ke Indonesia Dalam bentuk barang jadi Nilai value-nya itu ratusan kali lipat Bahkan Waktu itu kita hitung Minimal itu 60-70 kali lipat Artinya Gitu Kita menjual Ya Mendapatkan value Income Yang super Sekian ratus kali Daripada Kalau kita menjual Barang produk jadi Nah oleh karena itu Di sini Mungkin secara teknologi Secara peninsial Hitungan bisnis itu Kita belum mampu Tapi sistem ini harus kita buat Tapi sekarang Pemerintah sekarang Pak Itu sudah mengerti ini Ya Ya Contoh hilirisasi Ini sudah mulai marah Bagian dari perbaikan sistem tuh Betul Ya Pak Jokowi sekarang sudah keras Mencanangkan Ya Kita Tegas loh Pak Sampai menghadapi Sangsi Eropa Atau berhadapan sama Internasional Nah itu bagus Inilah strong leader Ya Tapi kan beliau 2024 Selesai Selesai Harusnya melanjutkan Nah itu Melanjutkan Orang yang lebih mengerti persis Visinya Kalau bisa Stronger lagi Pak Nah akhirnya Apa yang dicita-citakan Pak Jokowi Dan kabinetnya Akan tercapai lebih cepat Dengan pemimpin yang lebih kuat lagi Persis Yang menguasai Materi Menguasai situasi Menguasai kondisi Menguasai segala macam dinamika Ya itu Nah ini Saya sampaikan tadi Investor sangat perlu Oke Karena investor ini Tidak semata-mata duit Tapi juga teknologi Ya contoh Bahannya Indonesia Saat ini Jangan menjadi bangsa Pasar mobil saja dong Nah Ayo Anak bangsa Itu Ada investor Buat mobil di Indonesia Ya Seluruh bahan Raw materialnya Kita support Ya Teknologinya boleh dari sana Oke Sistemnya dibuat Ya Contoh mungkin ada sistem Tenky Ya artinya Sepuluh tahun pertama Lu ambil Mayoriti Tapi tahun kedua Tahun ketiga terus Dia menyusut Kita menjadi mayoriti Ya Next Sepuluh tahun kemudian Kita udah jagoan pak Ya gak perlu lagi Orang asing 100% kontennya bisa konten kita Dan satu hal Tadi Ya ini mohon maaf ya Apa Kita bicara realita ya Itu Berapa Hari lalu Ya saya melihat berita Indonesia sudah Produk Mobil Ya Yang meresimikan pak presiden Namanya maung Versi milite Oh ya pindah Ya Pindah Yang membuat Nah Ini dipelaporin oleh pak Menhan Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto Wah ini luar biasa pak Iya dong Sehingga pemerintah bagaimana Mencupport ini semua Seluruh stakeholder Fokus Ya kontennya pun Saya mendengar Sudah sekitar 70% 70% 70% konten lokal Konten lokal 70% Konten lokal Itu dahsyat pak Ya konten lokal Ini kan luar biasa Luar biasa Jadi artinya Kalau kita ini punya goodwill Punya kemauan Punya spirit yang luar biasa Ya Itu Waduh Indonesia ini Apa sih Saya yakin Dalam tempo Satu dua dekad Ya mungkin lebih cepat pak Kita ini akan menjadi Apa Kalau dibilang Macan Asia Macan Asia Ibu Artinya pak Aris Tidak melihat Indonesia ini Tidak akan Saya sih khawatirnya Cuma satu Sri Lanka dan Timur Leste Jebakan hutang itu Yang membuat Negara itu bank Iya Indonesia gak akan Masuk ke situ ya Gini pak Jadi Apa Hutang Itu juga tidak haram Ya Dalam konteks Secara hitungan bisnis Itu Accountable Ya Accountable Itu Bahkan Ada Teori ekonomi Ya Andai kata kita punya uang Katakanlah untuk modal 100 juta Ya Kita mau buka usaha Dengan modal 100 juta Jangan pakai uang kita Gitu Kita pakai uang utang Ya Walaupun uang kita untuk jaminan Untuk kolateral Ya ya Karena apa Ini untuk Meningkatkan kinerja Manajemen kita Ini loh Ada beban utang kita Maka harus Maka harus Berkinerja baik Kinerjanya lebih baik Walaupun ada reserve Bukunya biru ya Ya Bukunya biru Jadi ini 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 sebenarnya hanya Managerial aja pak Ya Managerial saja Jadi Apa Ilmu ekonomi lah Nah orang-orang kita ini Ekonomi jago-jago Ya Kalau untuk begini tinggal Satu saja yang saya kepingin Menggarisbawain Spirit Ya Untuk Apa Berjuang itu tadi Ya Harus Jadi Sekali lagi pak Hutang luar dari itu Bukan problem Tidak perlu ditakuti Sepanjang kita Mampu Memasuki itu Accountable Yang penting Accountable Kemudian Reasonable Reasonable Dan Apa Profitable Oh jauh profitable Profitable Kalau gak profitable Kan kita gak bisa Bayar utang Nah Itu kan ini Paling penting Makanya Saya melihat Fair Fair Tidak Tidak semua Proyek PSN ya Proyek strategis nasional Itu Menurut hitungan saya pribadi Itu profitable Tapi Tapi mungkin pemerintah Ada pertimbangan Pertimbangan lain ya Pertimbangan itu Menceterakan rakyat Subsidi Dan lain sebagainya Keseimbangan Dan lain Pertimbangan moral Pertimbangan Mengangkat Dan itu Itu silakan aja Tetapi Saya melihat Dari segi Pandangan saya Ya perlu Ada beberapa yang Devaluasi Tapi Biasa Itulah tadi kawan Jangan lupa Jangan lupa ya Jadi Ini sinur saya Abang saya Pak Arish Marsudianto Sudah dengar sendiri tadi ya Dursan AKBDM Militer 92 Dari Kepasus Ugulto Yang dulu Pernama Ponduma Berarti bersama dengan Pak Prabowo Nah Banyak sekali Yang bisa kita petik Dari Pengalaman Dan ilmu-ilmunya ya Ya Pak Arish Marsudianto Dan jangan lupa Subscribe channelnya Bagi yang ingin Mendengarkan Banyak Ilmu-ilmu Di channel Youtube nya ya Nah ini Saya ulangi lagi Ini ada channel Youtube nya Takutnya lupa Nah ini channel Youtube nya Mr. AM Solusi Channel Silahkan Kalau mau di subscribe Banyak sekali Di dalam ya Video-videonya Nah itu kawan Nah Saya Sedikit banyaknya Ya Dapat pelajaran Dan ilmu Dari Pak Arish Marsudianto Dan sekarang Menjadi sukses Ya Sekarang menjadi sukses Nah semoga kita Semoga bisa sukses Jadi beliau juga Pencindini Dari militer Dengan pangkat terakhir Mayor Senior Ya sama dengan Kayak saya Ya kalau Pak Arish Pas mau sesko Pencindini Saya juga sama Pas mau sesko Pencindini Tapi sekarang Tapi sekarang Nasib saya Belum Ya belum Seperti Abang saya ini Pak Arish Marsudianto Nah silahkan kawan Yang mau Banyak Mendengar cerita-cerita Atau mungkin Ilmu-ilmunya Silahkan di channel Youtube nya itu ya Dan kita akan Tetap semangat Menyongsong ke depan Dan kita Salim Mendoakan Ya Jadi saya kenal beliau Sejak 2017 2017 2018 2019 2020 2022 Tapi Sama-samanya itu 2017 2018 2019 Ya Itu Saya pernah sama-sama Beliau ya Dalam suatu kegiatan Komunitas Bagaimana menurut sahabatku Ya Dan ini Ya Sering sama Pak Prabowo ya Sejak Miteni Sudah di Bependuma Dan mungkin Sekarang juga kali ya Megang videonya kawan Tetap semangat